Mengawali informasi yang pertama pemirsa, perwakilan Serikat Buru Banyuasin mendatangi di snaker Banyuasin untuk mencari titik terang terkait masalah pembayaran THR kepada para pekerja di salah satu perusahaan. Serikat Pekerja Buru FSB Kami Fahro Banyuasin mendatangi di snaker untuk menyampaikan sejumlah masalah buruh di Kabupaten Banyuasin. Di salah satu perusahaan air minum yang hingga kini belum menemukan titik terang hingga membuat sejumlah pekerja merasa dirugikan. Karena THR para pekerja di perusahaan tersebut hingga saat ini belum dibayarkan oleh pihak perusahaan. Oleh karenanya pihak Serikat Buru meminta kepada pemerintah agar pekerja dan perusahaan kembali dipertemukan untuk membahas sejumlah tuntutan yang telah dilayangkan oleh pekerja sebelumnya. Ketua FSB Kami Fahro Banyuasin berharap kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin khususnya pihak di snaker Banyuasin agar segera menintak lanjuti dari pengaduan-pengaduan apa yang telah dilaporkan terkait pembayaran THR kepada pekerja. Apa harapannya dari para pekerja ini Pak? Harapan kami, saya sebagai wakil daripada para pekerja, harapkan kepada semua yang terkait yang memindahkan di bidang kena kerja khususnya pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan khususnya di snaker Kabupaten Banyuasin termasuk Kupati Banyuasin segera menindak lanjuti dari pengaduan-pengaduan yang telah kami laporkan terkait pembayaran THR. Ada pun sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh Serikat Buru FSB Kami Fahro Banyuasin terhadap perusahaan tersebut diantaranya kasus PHK salah satu karyawan, kontrak kerja yang tidak sesuai aturan perundang-undangan, THR yang tidak dibayarkan dan peraturan perusahaan yang tidak didaftarkan ke dinas terkait.